Ini dia kecepatannya Ini bisa digunakan untuk nonton Youtube Atau mau nonton apa saja bisa Atau bahasa kerennya untuk mengejar jam tayang Selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Langsung saja Pertama-tama kita buat dulu email Kita gunakan Temp mail Kita ketikan mail.tm Ini adalah cara praktis membuat email Ini sudah jadi langsung Setelah jadi kita buka tab baru Kita ketikan disini Hyper Beam Kita pilih yang atas Hyper Beam Lalu kita klik login Klik login Karena kita belum punya akun Kita buat akun Create an account here Kita buat Di sini bulan Oktober Tanggalnya Kita pilih tanggal 5 Tahunnya Bebas Saya pilih 1992 Lalu klik continue Kita masukkan email yang baru saja kita buat Kita copy Tekan email disini Pas tekan emailnya Passwordnya disamakan dengan Yang tadi Kita pas tekan lagi Continue Saya manusia Kita pilih capcahnya disini Lalu cek Lalu create account Disini butuh kode verifikasi Kita buka email yang baru saja kita buat Nah ini kodenya di bawah Kita copy Kemudian pas tekan disini Ini otomatis submit Lalu kita create room Klik create Start browsing Next Next lagi Next Dan finish Ini sudah selesai dan jadi Selanjutnya kita pilih setting Fit rate nya kita pilih low Kita full screen Nah Inilah tampilan full screen nya Selanjutnya kita Kita cek ketepatannya Speed test Kita pilih yang paling atas ini Klik Yang ini Dan go Seperti apa kecepatannya yang kita dapat Ini kita silang dulu Nah ini dia Kecepatannya Sangat tepat bukan untuk Kecepatan internet yang kita dapatkan Ini dia kecepatannya Ini bisa digunakan untuk Nonton youtube Atau Mau nonton Apa saja bisa Silahkan digunakan Seperlunya saja Disini saya contohkan Untuk menonton youtube Atau Bahasa Keren nya Untuk mengejar jam tayang Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Demikian tutorialnya Terima kasih yang sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih